Kurang dari satu hari, polisi menangkap otak pembunuhan dan pembakaran ayah dan anak di sebuah mobil di Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku ternyata merupakan istri korban yang menyewa empat eksekutor untuk membunuh korbannya. Aka ditangkap polisi di Jakarta dan langsung dibawa ke Polda, Jawa Barat, Senin malam. Aka merupakan otak pembunuhan Edi Chandra alias Pupung Sadili dan anaknya Adi Pradana alias Dana yang jasadnya ditemukan terbakar di dalam mobil minibus di Cidahu, Sukabumi. Aka yang merupakan istri Edi Chandra beraksi bersama kafe anaknya. Kepada polisi, Aka mengaku menyewa empat orang eksekutor untuk membunuh suami dan anak tirinya tersebut di rumah korban di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Setelah itu, jerasa korban dibawa oleh para eksekutor ke SPBU Cirende, Jakarta Selatan pada minggu pagi. Aka kemudian mengambil mobil yang berisi dua jasad korban dan membawanya ke Cidahu, Sukabumi. Di tempat kejadian, Aka membeli bensin dan menyerahkan ke kafe anaknya untuk membakar mobil yang berisi jasad korban. Naas tubuh dan wajah kafe terbakar saat membakar mobil. Kini kafe masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pertamina. Seorang ibu dengan anaknya, laki-laki. Dan anaknya juga sekarang ternyata mengalami luka bakar. 30 persen dan dirawat di Rumah Sakit Pertamina di Jakarta dalam perawatan. Ya, motif dan lain-lain, siapa pelaku utamanya, siapa yang mau atur semua ini, kami akan ungkap nanti di belakangan. Polisi masih melakukan penyidikan untuk mengetahui motif pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Ujib Prayit, Moainews, melaporkan.